Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, Maman Adajai Channel Tubas Sahabat Tani Nusantara dimanapun Anda berada Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Cara menyemai cabai agar tidak stres pada saat pindah tanam ya Seperti yang teman-teman saksikan Ini adalah pohon singkong yang akan admin gunakan daunnya Untuk polybag sementara ya 15 hari sebelum pindah tanam Ya, cara mengambilnya cukup mudah ya Seperti ini saja Kita tinggal petik Oh ya teman-teman, seperti di video sebelumnya Pada saat pemasangan mulsa waktu itu Admin cerita bahwa admin akan menanam cabai C41 Nah seperti ini Cabai C41 ya Kurang lebih sekitar 20 hari setelah semai Nanti ini yang akan admin tanam Namun sepertinya Ada sebagian Bibit yang belum sempurna Ya, seperti ini C41 Ini benih asal Bondowoso Jawa Timur ya Sepertinya ada sebagian Persembahian admin yang kurang maksimal Jadi admin akan pindahkan ke media kecil Ini dia semai kecil Dari daun singkong dan Tanah Yang sudah admin cetak Yang sudah admin siapkan Nah ini baru daun 2 ya Jadi nanti admin akan memindah Tanam akan mulai tanamnya nanti setelah Ini berdaun 4 atau daun 6 ya Jadi masih ada waktu sekitar 15 hari Untuk menunggu Bibit siap tanam Nah untuk media semai Nanti Admin sudah siapkan seperti ini ya Ini tanah yang dicampur Kohe dan Cairan pupuk organik Yang sudah admin Buat kemarin Ini terbuat Dari tanah Di sekitar sini aja Gak jauh ya Di sekitar persemayan Jadi di tanah yang seperti ini saja Admin Gali dan Aduk dengan Kotoran hewan ya Dengan kohe ayam Dan airnya menggunakan VOC ya Pupuk organik cairnya Satu gelas Dan Airnya 20 liter Di ember cat itu Yang besar Itu yang admin Gunakan sebagai Pengencer dari tanahnya ya Jadi kita Buat Tanah itu ya Mirip-mirip Cetakan batal Seperti itu ya Jadi Supaya Tanahnya ini lembab Nah jadi Kalau Lembab Nanti Si Daun Singkongnya Nanti akan Menempel ya Nah ini Ini contohnya ya Seperti ini Nah jadi Nanti Akan seperti ini ya Nempel dia ya Nah ya Ini lah fungsinya Supaya Si daun Singkongnya ini Atau Untuk polybagnya Memempel disini Terima kasih Kalian udah klik video ini Jangan lupa Like Share Dan subscribe ya Tekan juga Tanda loncengnya Oke teman-teman Pada penasaran ya Daun singkong Bisa jadi Polybag Oke Ini adalah Persemaian admin Yang Di Basic yang Sepertinya Kurang maksimal Perkembangannya Makanya kita Pindahkan Ke polybag kecil Yang seperti ini Nanti hasilnya akan Seperti ini ya Teman-teman Ini Sepertinya Tidak Rata ya Tumpunya Ada yang berdaun 4 Ada yang Daun 2 Ada juga yang Belum ada daunnya ya Baru Daun yang dari biji itu Nah jadi fungsinya Menggunakan Polybag seperti ini Ini adalah Polybag yang sangat Efficient ya Lebih efesien dari Daun Pisang ya Kalau menggunakan Daun pisang Kita harus Membuat dulu Polybagnya ya Terus setelah Membuat polybag Kita Menyemai Satu-satu ya Jadi Ribet ya Kalau ini Sangat efesien Sangat cepat ya Kita cukup Memetik Dengan tangan Saja seperti ini ya Seperti ini saja Kita tinggal ambil Tanah tadi Tempelkan disini Di bagian Ujung Sedikit saja Karena Biar Enteng bawahnya ya Kalau kebanyakan Berat Kita tinggal ambil Kalau bisa sih Jangan dicabut ya Kita gali ya Ya Seperti ini Kita tinggal Tempelkan Di tanah Yang Lembab tadi Secara otomatis Akar cabainya Akan menempel ya Teman-teman Ya Seperti ini Setelah itu Kita Rekatkan lagi Dengan Tanah tadi ya Supaya lebih kokoh ya Ya Seperti ini Kita tinggal Tutup Ya Simple bukan AC Ini sangat Cepat Efektif Dan efisien Dari sekian Banyak Metode Persemayan Jadi teman-teman Bisa Menyemai Di semai Semai Biasa aja ya Ditebar saja Pertamanya Lalu teman-teman Pindahkan ke sini Ya sekitar Usia 15 hari Sampai 20 hari lah ya Asal teman-teman Membuat Medianya Seperti ini Lembab ya Seperti kita Membuat Adonan Bata ya Ya Jadi Supaya Tadi itu ya Daun singkongnya Nempel ke sini Dan juga Akarnya itu Kokoh Ya Seperti ini lah ya Hasilnya Ini bisa kita langsung Tanam Atau kita tunggu Satu minggu Atau 15 hari ya Dijamin Tidak stres ya Pada saat Pindah Tanamnya Oke Selamat Mencoba Oke teman-teman Ijinkan admin Untuk mereview Bagaimana Proses Penyemayan Dari 0 Sampai usia 20 hari Setelah Semai Jadi Kita simak Perkembangan Setiap minggunya Sampai Benih Cabai C41 Asal Bondowoso ini Seusia Ini ya Sampai Berdaun 4 ini Oke Selamat Menyaksikan Dari Secjin Terima kasih. 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 Terima kasih.